Pemusat BNPB mencatat ada 53 korban jiwa yang tersebar di wilayah Jabodetabek hingga hari keempat akibat bencana banjir dan tanah longsor. Kepala Pusat Pengedalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra mengatakan penyepak utama kematian korban adalah timbunan longsor. Bambang menjelaskan ada penambahan 16 korban meninggal dari Bogor, 13 diantaranya tewas akibat longsor, sementara 3 diantaranya akibat banjir. Bambang juga menghimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap penyakit yang rawan timbul di saat banjir antara lain kolera, tipus, dan juga disentri. Pagi ini, kukul 6, itu jumlah pengungsi 173.064 jiwa, kemudian ini tersebar di 277 titik pengungsian, dan jumlah korban yang tercatat saat ini 53 orang. Namun dari 53 orang ini, ada 5 sebetulnya yang masih dalam proses konfirmasi untuk data-data detailnya, terkait umur, usia, alamat, dan lain sebagainya. Variasi sih ya, kebanyakan yang terkena dampak di longsor ya, di lebak, atau timbun longsor dan lain sebagainya. Ya, kalau di daerah banjir biasanya yang berrelasi dengan banjir seperti, apa namanya, diare, kemudian ispan. Terima kasih telah menonton!